Halo Capricorn Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Dikim Hoki Tarot Kali ini saya akan membacakan general reading Tentang energi terbaru Kamu di akhir Juli ini ya Kira-kira Seperti apa Ini berlaku sampai Akhir Juli ya Namun energinya bisa kebawa ke bulan-bulan Berikut ya Oke, afirmasikan yang positif Ya Yang negatifnya dibuang aja Atau dijadikan Antisipasi ya Ini adalah general reading Jadi bisa resonate, bisa jangga Tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan ya Jadi bijaksana lah Dalam menyikapi dan menanggapi Yang baik-baik kita aminkan Semoga diijabah oleh Allah SWT Dan segalanya kita harus Serahkan kepada yang maha puasa Ya, karena dialah yang maha menentukan Ya Oke Kita tarik energi kamu Dalam hal cinta, karir, dan keuangannya Oke Pertama soal karir dulu ya Oke, saya lihat disini Karir kamu Di bulan Akhir Juli ini Saya lihat Seperti banyak Sepertinya ya Apa ya Kamu akan mencapai Beberapa Pencapaian yang sudah kamu targetkan sebelumnya ya Mungkin ini sudah kamu idam-idamkan Angan-angankan sejak kemarin Ya bulan-bulan kemarin ya Saya lihat Dimulai dari akhir Juli Sampai ke depannya Sampai beberapa bulan ke depan Ini adalah awal dari titik terang kamu Menuju ke Pencapaian yang Ada beberapa pencapaian yang saya lihat disini ya Beberapa pencapaian Ini sesuai dengan passion kamu ya Ini Satu pencapaian membuat kamu semakin semangat Untuk mencapai Target kamu Selanjutnya gitu Jadi Saya lihat disini karir kamu akan semakin naik ya Karena Kamu akan mencapai beberapa target gitu Bukan cuma satu target doang gitu ya Jadi misalnya kamu ingin Menduduki satu posisi yang tinggi gitu ya Karena Itu posisi yang kamu ingin dapatkan itu Sesuai dengan passion kamu Jadi saya lihat kamu benar-benar fokus Ya benar-benar fokus Dan Sangat bersemangat untuk mencapai itu Jadinya Saya lihat ya Dimulai dari akhir julie ini Sampai ke depan Semakin kamu mencapai Target kamu Kamu akan semakin mencapai lagi gitu Ya namanya Kalau orang sudah mendapatkan passionnya ya Jati dirinya dalam pekerjaan itu ya Ya sesuai kualitasnya Jadi ya semakin dia mencapai Tujuan Dia akan Apa ya Semakin meningkat lagi gitu Semakin berkembang dan maju lagi Jadi Saya lihat disini Kalau kamu Dalam hal bisnis ya Kalau kalian bekerja Apa ya Memiliki bisnis sendiri Saya lihat Ya mungkin kamu membuka cabang-cabang Atau Bekerja sama dengan Yang lain gitu ya Atau Ya customer kamu akan semakin berkembang ini Ya Semakin banyak ya Bisnis kamu akan semakin lancar Karena banyak peminat disini ya Dan saya lihat disini Kamu tidak hanya berbisnis dalam satu bidang aja Kamu bisa berbisnis dalam Beberapa bidang gitu Ya Atau kamu kolaborasi gitu ya Misalnya kalau kamu Bisnisnya Bisnis Pakaian gitu ya Kamu bisa Ambil kosmetik juga Gitu Karena kamu punya sisir Sisir Apa Rezeki yang bagus gitu Dalam hal bisnis ini Atau dalam pekerjaan apapun Karena ini sesuai dengan pesen kamu Kamu bisa Mengerjakan Lebih dari satu Bidang pekerjaan Jadi kamu bisa mencapai Beberapa Apa ya Beberapa Yang sesuai yang kamu targetkan kemarin Gitu ya Ya mungkin kamu punya harapan Gitu ya Untuk Membangun bisnis baru Atau Mengembangkan Atau Memperluas Gitu ya Membuka cabang-cabang Gitu ya Atau kamu yang bekerja di sebuah perusahaan Atau instansi kamu Pengen membuka Usaha pribadi Gitu ya Ini saya rasa Kamu bisa Ya Kedepannya Akan semakin maju Kamunya gitu Karena ini lagi terbuka Pintu rezeki kamu Yang sesuai dengan energi kamu Pasien kamu Ya Jadi Kita cek dalam Keuangan ya Coba cocok enggak ya Dengan karir Nah Ada Ace of Cups ya Berarti rezeki kamu Memang Dalam keuangan kamu juga Mengalir deras Ya Lancar seperti air Gitu ya Sampai tumpeh-tumpeh Disini ya Terus disini ada Financial and career Berarti Semakin karir kamu tinggi Atau semakin Lancar Bisnis yang kamu Geluti ya Jalankan Kerjakan Dan semakin fokus Ya semakin lancar juga Keuangan kamu ini Ya Jadi Ya bagus lah ya Berarti nyambung dong ya Yang tadi saya bacakan disini Karir kamu Kamu bisa mencapai Beberapa target Yang Sudah kamu planningkan Atau sudah Sementara kamu jalankan ya Dan memang sesuai Hasilnya ini Kerejekian kamu ya Keuangan kamu juga Lancar Mengikuti Kemajuan Dan peningkatan Karir kamu Perluasan karir kamu ya Ya Kenaikan pangkat Atau Apa ya Perkembangan bisnis Ya Ini Ada kelancaran Rezeki Gitu Jadi Sangat nyambung ya Alhamdulillah Enak nih Kalau bacanya begini Terus Kalau dalam hal cinta Ini True love True love Saya lihat ada True love Ada Nine of cups Nah kamu Kedepannya Kamu akan menikmati Gitu ya Ketenangan Kedamaian Kebahagiaan Gitu ya Udah masuk ke Sakinamawadawarahmah Kalau kalian masih pacaran Saya lihat disini Kamu enjoy Menjalani hubungan ya Kamu yang single pun Ya fine fine aja Gitu ya Saya lihat Kalau yang single Yang sedang Sedang mencari Pasangan Kamu enjoy aja Dengan kesendirian kamu Dan kamu yakin Bahwa satu saat Kamu akan menemukan True love Dan memang Kedepannya Titik terang kamu Membawa kamu Kepada seseorang Yang memang Menjadi cinta sejatimu Gitu ya Jadi kamu tuh Udah gak Maksakan Diri Udah gak Apa ya Mungkin Beberapa Dari kalian ini Sering ditanya Gitu ya Kapan nikah Gitu Kok kamu jomblo aja sih Saya lihat kamu Lebih ngalir aja Lebih enjoy ya Dengan Apa ya Kesingilan kamu ini Kesendirian kamu ini Kamu menikmati Dan Energi kamu Sangat positif disini Dan akhirnya Menarik Cinta sejatimu Segera datang Kepada kamu Karena Lebih baik kita enjoy Gitu ya Ringan aja energinya Positif aja Happy-happy aja Santai aja Gitu Dan Dengan sendirinya Cinta sejati itu Datang Daripada kita Kita maksakan Mencari Akhirnya kita kecewa Karena memang Gak cocok Gak serasi Dan memang bukan Jodoh kita Hanya kita kecewa lagi Kecewa lagi Tapi disini Saya lihat Energi kamu Sudah semakin dewasa Udah makin Remo Ya Bukan pasrah Tapi kamu Mengalir Menikmati hidup Kesendirian kamu Ya Dengan pikiran yang positif Dengan happy-happy Nah Akhirnya Dengan energi kamu Yang bagus Ini yang Mantul ini Ya Yang Yang Apa ya Membahagiakan Ini menarik True love kamu Gitu Ya Menarik orang-orang yang bahagia Datang Kedalam kehidupan kamu Ini bisa Bisa dalam pertemanan Pekerjaan juga Ya Kerjasama Atau Dalam Apalagi dalam Terutama dalam hal cinta ini Ya Kalau kamu energinya Lagi Balanced Ya Lagi seimbang Kamu Menarik Orang-orang yang Setara dengan kamu Selevel dengan kamu Dan Se-vibrasi dengan kamu Karena ya Gitu Gak ada Penolakan Gitu Gak ada yang Apa ya Gak ada energi penolakan Gitu Jadi Ya Kamu terbuka aja Dengan apapun yang datang Gitu Kamu gak maksain Kamu nerimo Ya Begitulah Cara semesta Mendatangkan Sesuatu Yang baik Kepada kita itu Ketika kita memang Udah Udah Seimbang Energinya Kalau masih ada Tarik Menarik Paksa Memaksa Atau Tolak Menolak Alias Keragu-raguan Berarti Energi kamu Belum Seimbang Jadi True love Kamu gak bakalan Datang Paling yang datang Yang Yang apa Palingan Kalau ada yang Mau datang Paling yang Gak se-vibrasi Jadi kamu bakal Apa ya Laki ciwa lagi Terus kamu yang sudah Berpasangan Saya lihat disini Ya Beberapa dari kalian Sudah menemukan Cinta sejati kalian Dan Beberapa dari kalian Apa ya Enjoy aja Dengan Hubungan ini Merasa ringan aja Ya Bagi kalian Kalau Jodoh gak akan Kemana Dan Yang penting Saya sudah Berusaha Gitu ya Sudah Maksimal Gitu Memberikan Perhatian Kepedulian Kasih sayang Gitu ya Kepada pasangan Saya Jadi Kalau Emang Dia jodoh saya Tetap Kita akan Jadi Gitu Kalau bukan Ya udah Gitu Tapi Saya lihat disini Beberapa dari kalian Lagi Lagi Apa ya Penuh cinta Penuh Romansa Ya Penuh dengan Kebahagiaan Gitu Karena kalian Menemukan orang Yang se-vibrasi Dengan kamu Jadi Beberapa dari kalian Cintanya Datar aja Tapi gak nyangka Emang itu Jodohmu Gitu Kalian gak nyangka Bakalan itu Jodohmu Tapi Saya lihat Cara kalian Apa ya Menjalin hubungan ini Tuh Kayak Sama-sama Dewasa Jadi Kayak Ngalir aja Kayak Gak ada Kesan-kesan Buruk Gitu ya Gimana ya Kayak Sama-sama Kalau orang Saling cocok Gimana ya Kalaupun Ada masalah Gampang banget Diselesaikan Gitu Gak terlalu Ribet Gitu ya Gak terlalu Galau-galau Juga Karena Capricorn ini Kan orangnya Serius Dan Gak mau Ribet Gitu Orangnya Cerdas Dan Apa-apa Tuh Dibawa ringan Aja Gak mau Dibawa berat Jadi Begitulah Yang Ya Dia Pandai Capricorn ini Pandai Memilih pasangan Kalau Gak Se-vibrasi Dia bakalan Ninggalin Dia gak Bakalan Pertahanin Nah Makanya Yang Dia Pertahankan Ini Pun Dia Bawa Enjoy Bawa Santai Aja Jadi Energinya Datar Aja Gitu Karena Prinsipnya Ya Prinsipnya Capricorn ini Ya Kalau jodoh Ya Gak Akan Gimana Kalau jodoh Ya Jadi Kalau Gak Jodoh Ya Udah Gak Jadi Gitu Tapi Beberapa Dari Kalian Saya Lihat Pasangan Kalian Pun Apa Ya Beberapa Dari Kalian Ini Apa Ya Kayak Sejiwa Gitu Ya Twin Flame Atau Soulmate Banget Ya Jadi Gak Ada Apa Gak 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 Rumit Gitu Ya Beberapa Kalian Memang Ada Yang Terkoneksi Dengan Cinta Segitiga Tapi Karena Capricorn Ini Orangnya Wataknya Agak Gimana Ya To the Point Gitu Ya Ya Udah Kalau Emang Bukan Gue Eh Bukan Lu Berarti Ada Lagi Yang Lain Gitu Kalau Memang Bukan Dia Berarti Ada Lagi Gitu Prinsinya Gitu Terus Kalau Emang Bukan Gue Dengan Untuk Kamu Ya Mungkin Kamu Mencari Yang Lain Karena Mungkin Gue Bukan Orang Yang Tepat Buat Kamu Buat Lu Ya Ya Udah Mau Gimana Lagi Gitu Bukan Pasra Tapi Kayak Dia Sikap Recon Ini Tidak Mau Ribet Ya Karena Orangnya Pikirannya Tidak Apa Ya Cerdas To the Point Enjoy Apa Apa Dibawa Ringan Aja Gitu Enggak 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 Yang Rumit Rumit Amat Gitu Ya Enggak Enggak Terlalu Bucinan Lah Ya Jadi Enggak Dramatis Orangnya Seperti Itu Ya Jadi Ya Intinya Ya Kalian Itu Beberapa Kalian Sudah Menjalin Hubungan Lama Ini Kalian Enggak Nyangka Bakalan Orang Yang Kamu Diling Ini Adalah Jodoh Kamu Adalah Cinta Sejati Kamu Beberapa Dari Kalian Ya Akan Sampai Ke Jinjang Yang Lebih Serius Ya Bagus Sekali Energi Kamu Capricorn Ya Dan Kalau Untuk Kalian Sudah Sudah Menikah Saya Lihat Disini Lepas Dari Pengalaman Buruk Kemarin Ya Apapun Yang Kamu Alami Kemarin Yang Sudah Rumah Tangga Ya Mungkin Ada Koneksi Orang Ketiga Atau Masalah Dalam Keluarga Ya Terkait Anak Ya Atau Masalah Finansial Atau Masalah Pekerjaan Itu Itu Biasalah Ya Saya Lihat Biasalah Gitu Ya Tapi Saya Lihat Ada Perbaikan Karir Ada Kemajuan Karir Ada Kelancaran Rezeki Juga Jadi Saya Lihat Beberapa Dari kalian Ini Kalaupun Sedang Break Ya Akan Terbantu Oleh Apa Ya Akan Dipulihkan Oleh Ini Energi Kamu Yang Energi Kamu Di Karir Dan Keuangan Ini Akan Sangat Membantu Memulihkan Keadaan Finansial Kamu Masalah Keuangan Kamu Atau Masalah Pekerjaan Kamu Ya Atau Pasangan Kamu Mungkin Kemarin Masalah Pekerjaan Ada Masalah Keuangan Kemulih Kemulihannya Dan Kedepannya Kedepannya Titik Terang Kalian Adalah Kalian Akan Menikmati Hasil Dan Keadaan Akan Membaik Saya Lihat Ada Kiharmonisan Di Kalian Akan Menikmati Liburan Bareng Ya Ya Pokoknya Travelling Ya Beberapa Kalian Menikmati Hidup Saya Lihat Disini Saling Semakin Harmonis Hubungan Kalian Jadi Kalaupun Ada Orang Ketiga Ya Saya Lihat Disini Kalian Sama Sama Sepakat Untuk Apa Ya Memperbaiki Hubungan Gitu Karena Pasangan Kalian Ini Sebenarnya Dia Cuman Apa Ya Mengisi Kekosongan Mencari Hiburan Doang Yang Gak Serius Amat Karena Sesungguhnya Cinta Sejatilnya Adalah Kamu Doang Dan Anak Kamu Kalau Sudah Punya Anak Cinta Sejatilnya Adalah Kamu Dan Anak Kamu Anak Kalian Jadi Selamat Kalian Akan Menikmati Kebahagiaan Harmonisan Ya Dan Sekinam Wada Warahma Amin Ternyata Kalian Menikah Dengan Orang Yang Menjadi Cinta Sejati Kalian Ini Bahagia Banget Dan Anak Kalian Adalah Pengikat Yang Kuat Dalam Rumah Tangga Kalian Amin Oke Cukup Sekian Terima Kasih Kalau Kalian Pengen Personal Reading Silahkan Contik Saya Di Nomor Whatsapp Yang Sudah Saya Tampilkan Di Video Ini 0852 0852 4306 2660 Silahkan Chatting Untuk Tanya Tanya Atau Mungkin Ada Masalah Pribadi Yang Perlu Dikonsultasikan Ya Kalian Butuh Pencerahan Atau Solusi Silahkan Jangan Malu Malu Ya Karena Disini Adalah Rahsia Untuk Hal-hal Rahsia Sudah Bertahun Tahun Kita Sembunyikan Aman Disini Ya Nggak Usah Sembunyikan Daripada Kalian Curhat Ke Tempat Yang Tidak Tepat Gitu Ya Ke Orang Yang Tidak Tepat Malah Jadi Bumerang Untuk Diri Kalian Sendiri Oke Kita Cari Jodiak Yang Berhubungan Dengan Yang Berhubungan Dengan Kalian Adalah Kita Cari Untuk Jodiak Ada Cancer Virgo Leo Scorpio Ada Libra Dan Ini Ada Angka Spesial 27 Kita Cari Lagi Untuk Inisial Orang Yang Giling Sama Kamu Siapa Tau Kali Mungkin Siapa Tau Inisial Cocok Dengan Orang Yang Giling Dengan Kalian Ya Ada A Ada K Ada B Ada Y Yayu Ada W Angkanya Sudah Cukup Ya Ada Angka Tambahan Lagi 14 7 28 Inisial Orang Yang Di Kalian Ya Ini Ada Angka Spesial 4 4 Sorry Tadi Terskip Skip Ya Terpotong Potong Videonya Karena Baterainya Low Ya Jadi Ini Ini Adalah Jodiak Yang Diling Dengan Kalian Ya Siapa Tau Cocok Ya Ada Libra Scorpio Virgo Capricorn Apa tadi Sagittarius Cancer Leo Ya Ada Angka Untuk Angka Spesial 4 28 7 14 15 8 22 25 Kemudian 30 27 19 3 12 Dan Untuk Inisial Untuk Inisialnya Ada F Ada V Ada X Berhubungan Dengan Mantan D M W J Q U H I S E Dan C Oke Semoga Ini Cukup Menggambarkan Tentang Orang Yang Diling Dengan Kalian Angka Spesial Dan Inisial Serta Zodiak Ya Dan Apapun Yang Saya Baca Tadi Semoga Terijabah Kita Aminkan Yang Baik Baik Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Capricorn